Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Swallowed Star Season 3. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Dengan penjelasan seperti itu, Luo Feng sangat ingin pergi. Malam itu, Luo Feng memberi tahu keluarganya. Di tahun 2061, tenggal-tanggal 3 Desember di wakatu pagi yang cerah. Setelah keluarga sarapan bersama, Su Xin pergi ke kantornya. Luo Feng memberi tahu keluarganya, Ayah, Ibu, saya tidak akan berada di sini sampai sore. Saya akan kembali pada malam hari untuk makan malam. Ping Ping, Hai kecil, dengarkan kakek nenek di rumah. Dia membungku untuk mencium kedua putranya selamat tinggal, meninggalkan rumah. Tubuhnya menjadi kabur di dalam halaman sebelum menghilang sama sekali. Tinggi di langit, Luo Feng terbang cepat di udara, melewati awan, terus menuju lebih tinggi, matahari di atas awan semakin menyilaukan. Dalam satu tarikan nafas, dia terbang ke ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut, melayang di udara. Babata, keluarkan kapal naga hitam. Benar, pertama-tama mulai penyelubungan, jangan terdeteksi oleh satelit. Pikiran Luo Feng berbicara, Tenang, kapal nomor satu di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, jika terdeteksi oleh bumi, itulah yang akan saya sebut lelucon besar. Babata berkata, pada saat yang sama, di samping Luo Feng di atas langit, sebuah kapal berbentuk cakram hitam besar muncul, diameternya 100 meter, di sayapnya, seekor naga besar tercetak. Luo Feng menarik nafas dalam-dalam. Meskipun diameter 100 meter tidak tampak terlalu besar, dari dekat masih mengejutkan. Sebagai perbandingan, itu bahkan lebih besar dari beberapa lapangan sepak bola sekolah menengah. Zing, pintu kabin otomatis terbuka, Luo Feng terbang ke jalur laser, lalu gerbang dalam juga terbuka. Di dalam ruang kendali kapal naga hitam, Luo Feng, iblis Babata siap melayanimu. Suara yang jernih dan tajam terdengar, bergema di seluruh ruang kontrol, dan di layar di atas papan kontrol, gambar kepala Babata muncul. Luo Feng tertawa, ayo pergi. Baiklah, Babata tertawa, bersenandung. Suara bersenandung yang sangat lembut, di dalam kapal, bahkan untuk seseorang setingkat Luo Feng, seseorang hanya bisa merasakan sedikit getaran. Ini jelas jauh lebih nyaman daripada mobil biasa di bumi. Apakah saya perlu mengaktifkan simulator pemandangan? Babata bertanya, itu bisa mensimulasikan dari 10% hingga 100%, tidak masalah. Simulator pemandangan. Luo Feng terkejut, karena badan kapal seluruhnya terbuat dari logam tebal, orang tidak dapat melihat keluar secara normal dengan mata untuk melihat keluar, itulah mengapa kami memerlukan simulator pemandangan. Ini mirip dengan proyektor 3D bumi Anda, namun, ini jauh lebih detail dan kuat daripada itu. Babata menjelaskan, aktifkan, 100%, kata Luo Feng langsung. Push. Seluruh papan kendali, kursi dan lantai ruang kendali lenyap sama sekali. Lingkungan menjadi seperti lapisan ozon yang berkabur. Kapal naga hitam saat ini sedang terbang di dalam lapisan ozon, ia akan dengan cepat meninggalkan bumi. Ia telah pergi. Suara babata bergema ke seluruh sekitarnya. Dengan satu pandangan, Luo Feng bisa melihat ruang tanpa akhir, ruang yang luas. Luo Feng berbalik untuk melihat ke belakang. Sebuah planet biru langit besar muncul di hadapannya. Bumi, Luo Feng tidak bisa menahan nafas. Itu sangat, sangat indah. Meskipun pemandangan ini dapat dilihat di seluruh internet atau televisi, ketika seseorang secara pribadi duduk di kapal meninggalkan bumi dan melihat pemandangan ini, pemandangan yang luar biasa dan mengharukan, meresap sampai kejiwa seseorang. Planet biru langit semakin kecil dan kecil. Kapal naga hitam dan planet biru langit perlahan semakin menjauh satu sama lain. Bumi, matahari, tatapan Luo Feng melayang ke belakang bumi. Jauh di sana, ada bintang yang sepertinya terbakar, matahari. Kapal sudah mencapai 100.000 km per detik. Saat ini kecepatannya stabil, menuju Mars. Suara babata terdengar. Luo Feng berbalik lagi, melihat ke arah lain. Ini seperti mimpi. Luo Feng tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Oh babata, di sana. Luo Feng menunjuk ke kiri, jauh di kejauhan, tubuh gas besar yang tertutup balok es mengapung, kapal naga hitam dengan mudah terbang melewatinya. Itulah yang kalian sebut komet, kata babata. Luo Feng mengamati sekelilingnya. Di ruang misterius dan tak berujung, di kejauhan, sesekali sebuah planet akan muncul, bahkan beberapa asteroid kecil, debu bintang, dan lain-lain. Itu terlalu indah, seru Luo Feng. Memang sangat indah, namun setelah melihatnya cukup banyak, kamu juga akan menganggapnya membosankan dan tidak menarik, kata babata. Simulasi 10%, kata Luo Feng. Wush. Bintang-bintang di sekitarnya tiba-tiba menjadi lemah dan tembus cahaya, seolah-olah ada lapisan yang menutupi mereka. Namun, orang masih bisa melihat bumi di belakang, matahari, hanya saja mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dan lantai, kursi, papan kontrol, lampu, dan lain-lain yang ada di ruangan itu semua muncul kembali. Simulasi 100% ini, seperti benar-benar ada di luar angkasa, jika saya tidak menggunakan energi roh saya untuk memeriksa, tidak menggunakan tangan untuk merasakan, tidak duduk di kursi dan melayang, itu akan menjadi seperti ruang kontrol tidak ada. Luofeng tidak bisa membantu tetapi memujinya, simulasi 100% benar-benar menakjubkan. Tentu saja bagus, simulasi 100%, ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki kapal kelas B atau lebih tinggi. Babata berkata, jika itu adalah kapal kelas A tingkat rendah, mampu mensimulasikan 50% sudah sangat bagus. Kecuali seseorang secara pribadi memasang simulator pemandangan yang bagus, tapi itu akan menjadi kemewahan yang sangat boros untuk dibelanjakan. Luofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa dengan penilaian kapal. Bahkan dengan ingatan yang diwariskan, ingatan warisan binatang bertanduk emas tidak ada hubungannya dengan manusia dan nilai kapal mereka. Nilai A bisa menangani penjelajah bintang. Tingkat B dapat menangani tingkat bintang. Tingkat C dapat menangani tingkat semesta. Tingkat E dapat menangani penguasa sektor. Tingkat F dapat menangani makhluk yang tak mati. Banyak item diurutkan dengan cara ini berdasarkan levelnya. Sama seperti meriam laser sebelumnya, itu adalah meriam laser kelas B6. Sama seperti kapal induk yang kami temukan di reruntuhan arkeologi nomor 12, itu adalah kapal induk kelas B. Selain itu, kapal X-81 Gunung Naga Hitam ini adalah C-5 kelas kapal. Karena ini adalah kapal kelas C-5, prajurit tingkat semesta harus mengeluarkan banyak energi untuk menghancurkannya. Juga, berbicara tentang kristal, kristal kekuatan itu sama, diurutkan menjadi kelas A, kelas B, kelas C semakin tinggi tingkat kristal daya, semakin langka dan lebih mahal. Luo Feng mengangguk, itu adalah sistem yang sangat sederhana, orang bisa memahaminya dari satu pandangan. Sangat jelas, meriam laser, kristal kekuatan, kapal, semuanya termasuk dalam level mana. Babata, bagaimana dengan daftar logam wajib yang kuberikan padamu, apakah itu juga disortir? Luo Feng berkata ketika dia menyadari, Iya, daftar logam yang dibutuhkan binatang bertanduk emas, dapat dengan jelas diurutkan menjadi lima tingkat. Logam kelas, cocok untuk star traveler level golden hornet beast, kelas B, untuk level bintang, kelas E, untuk lord sektor emas binatang bertanduk, kata Babata. Luo Feng mengangguk, pertumbuhan binatang bertanduk emas, didasarkan pada pertumbuhan dunia internalnya, dan agar dunia internalnya tumbuh, diperlukan menelan logam. Logam menelan, diurutkan menjadi tiga komponen utama. Pertama, menelan beberapa paduan, sisa kapal dan lain-lain, atau bahkan biji logam murni tingkat rendah, efisiensinya paling rendah. Ini juga merupakan metode evolusi paling lambat untuk binatang bertanduk emas, dari level bintang ke level semesta membutuhkan waktu seratus tahun. Kedua, menelan biji logam murni khusus. Misalnya, saat ini Luo Feng adalah star level tiga golden hornet beast, maka dia bisa menelan logam kelas B dengan kemurnian hampir seratus persen. Jika Luo Feng mencapai tingkat semesta, dia harus menelan logam kelas C. Metode ini bisa menggandakan kecepatan evolusinya. Dari bintang tingkat 1 hingga alam semesta tingkat 1, 50 tahun sudah cukup. Satu-satunya harga adalah biji logam yang sesuai dalam jumlah besar. Ketiga, pengelompokan logam, sama seperti bagaimana manusia makan berbagai jenis hidangan, untuk menelan vitamin dan nutrisi yang berbeda, itu adalah logika yang sama. Menelan campuran logam yang berbeda dapat menciptakan keajaiban bagi pertumbuhan internal dunia. Kecepatan evolusi bisa 2 kali lipat atau bahkan dipercepat hingga 10 kali lipat atau lebih. Untuk binatang bertanduk emas level bintang, pengelompokan logam paling optimal adalah 325 B biji logam kemurnian 100% kelas. Selain itu, 325 biji logam murni ini harus tepat porsinya. Dengan begitu, hanya dengan satu telan, pengganda evolusi akan dinaikkan menjadi 89 kali. Saat ini di bumi, tidak ada apa-apa selain logam normal atau mentah, bahkan yang kalian sebut emas hanyalah logam kelas A3. Bahkan apa yang kalian temukan di bulan, logam emas biru itu, hanyalah logam kelas A6. Kata Babata, sama sekali tidak ada logam kelas B. Luofeng mengangguk, Ini juga alasan menelan pangkalan binatang bertanduk emas. Ketika pertama kali mencapai tingkat bintang 1, ia tidak dapat menemukan logam kelas B, jadi secara acak memakan beberapa logam normal. Sisa kapal dan logam, kategori logam ini memiliki efisiensi terendah, tidak berbeda dengan memakan logam biasa, mungkin hanya volumenya sedikit lebih kecil. Evolusi binatang bertanduk emas bergantung pada pengelompokan logam adalah cara tercepat. Namun, bahkan dengan logam normal, seseorang masih bisa berlatih. Namun, kurang dari dewa dunia lebih besar dari. Luofeng sangat tidak berdaya, dari dua teknik rahasia dari binatang bertanduk emas yang dia pilih untuk dilatih, kurang dari dewa dunia lebih besar dari dan kurang dari ruang absolut lebih besar dari. Kurang dari ruang absolut lebih besar dari mengandalkan pelatihan dan pemahaman dalam jumlah besar. Tapi persyaratan dewa dunia jauh lebih menuntut. Dewa dunia membiarkan bentuk fisik binatang bertanduk emas itu membesar atau mengecil. Karena itulah, pelatihannya membutuhkan konsumsi beberapa pengelompokan logam. Setelah memakannya, dengan mengandalkan pengelompokan kompleks, mereka akan diserap oleh tubuh dan karena itu mengubah struktur tubuh dan genetika Golden Hornet Beasts. Hasilnya, ia bisa mengontrol ukuran tubuhnya secara keseluruhan. Bisa dikatakan, komponen utama untuk pelatihan kurang dari dewa dunia lebih besar dari mengandalkan konsumsi pengelompokan logam dan langsung menelan langsung ke perut, tidak menelan ke dunia internal. Banyak pengelompokan kompleks untuk dewa dunia, bahkan lebih sulit, lebih kompleks daripada pengelompokan untuk evolusi binatang bertanduk emas. Luofeng, kita hampir mencapai Mars, kapal akan mulai menurunkan kecepatannya. Suara babata terdengar, Luofeng melihat ke atas. Simulasi pemandangan berada pada 10% yang memungkinkan Luofeng melihat dari kejauhan sebuah planet merah. Warnganya merah dengan rasa kuning jeruk keprok, penampilan bijaksana tidak terlihat lebih baik dari bumi. Wush, kapal dengan cepat menembus ke atmosfer Mars, jelas ozon Mars jauh lebih tipis dari bumi. Babata, besiaplah untuk membuka pintu kabin. Luofeng segera berlari keluar dari kabin tingkat menengah kapal. Sambil berlari, baju besi kontak awan mulai memanjang, dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, bahkan sampai ke kepalanya, hanya memperlihatkan matanya. Kapal berbentuk cakram hitam itu perlahan turun. Saat turun, pintu kabin terbuka. Zing. Siluet manusia terbang, seluruh tubuhnya ditutupi baju besi merah, sepasang mata dingin yang disurvey di bawah. Hem. Gravitasi di Mars sangat rendah. Luofeng bisa langsung merasakan perbedaan antara tarikan gravitasi bumi dan Mars. Ia segera menyesuaikan medan magnet di dalam tubuhnya yang dihasilkan dari miniatur planetnya agar sesuai dengan tarikan gravitasi Mars. Ini adalah. Menyurvey di bawahnya, Luofeng bisa langsung melihat bukit pasir dan dataran yang luas, berdiri tinggi di kejauhan, yang tampak seperti bangunan besar yang rusak, piramida. Satu piramida, dua, tiga. Luofeng terkejut melihat piramida, sementara mereka terdegradasi di permukaan, struktur keseluruhannya masih hampir sempurna. Ada total sembilan piramida, sepertinya tidak ada aturan untuk pengaturannya, namun konstruksinya pasti seragam. Bersama-sama, dari pandangan sekilas, mereka tampak membentuk satu piramida yang sangat besar. Piramida, dan di bawahnya ada, Luofeng sangat terkejut, kota-kota. Di bawah piramida, adalah siluet kota tua, orang hampir bisa melihat di mana jalan dan jalur transportasi dulu bersama dengan pembangunan beberapa bangunan. Namun jelas, itu ditinggalkan beberapa tahun yang lalu. Wush! Luofeng terbang langsung ke arahnya sebelum dengan cepat turun, mendarat di permukaan Mars yang dipenuhi pasir. Sudah lama ditinggalkan, Luofeng memandangi pagar yang runtuh dan dinding yang bobrok, semakin dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan. Babata, apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu kaget? Babata berkata, itu kejadian biasa. Normal. Tentu saja itu normal. Ini adalah medan gintang, sebelum diatur oleh pemiliknya, itu milik wilayah kerajaan Silverblue. Babata berkata, dan bumi, hanyalah salah satu dari dua planet dengan kehidupan dalam radius seribu tahun cahaya. Ada lagi, Luofeng penasaran, planet lain dengan kehidupan, berjarak sekitar seratus tahun cahaya dari bumi. Bahkan dengan kecepatan cahaya, masih membutuhkan hampir seratus tahun untuk mencapainya. Babata berkata, hanya dengan mencapai kecepatan cahaya dan melewati alam semesta secara langsung. Bisa seseorang dengan cepat mencapainya. Luofeng mengandung, bumi, sebagai planet kehidupan, hanyalah planet tingkat rendah di kekaisaran Silverblue, secara alami diisi dengan banyak manusia. Babata berkata, penggunaan aslinya adalah planet peternakan, digunakan untuk mengumpulkan dan membiarkan berbeda yang kuat jenis monster, menjualnya untuk mendapatkan uang setelah menjinakkannya. Populasi manusia diperkirakan beberapa juta, mereka semua untuk memelihara dan menjinakkan ternak. Luofeng juga tahu, sebuah planet dengan kehidupan dikategorikan menjadi, satu dengan kepadatan besar manusia yang hidup, planet untuk melihat-lihat liburan, planet peternakan, planet kehutanan, planet pertanian, planet industri, del. Misalnya, beberapa kekuatan besar di alam semesta akan menggunakan seluruh planet untuk membangun seluruh industri. Bumi berkembang biak, memiliki banyak monster yang berharga, itu adalah salah satu aset kerajaan Silverblue yang lebih penting, itulah mengapa mengatur armada antar bintang untuk ditempatkan di sana. Babata berkata, Tentu saja, mereka juga mengandalkan kapal pengangkut antar bintang untuk mengangkut sejumlah besar peralatan pertambangan ke planet mineral terdekat untuk menggali dan menambang. Babata berkata, Dulu, ada banyak penambang di Mars yang bekerja. Hasilnya, mereka membangun pangkalan penambangan ini. Nanti, pemilik armada antar bintang tewas dalam satu pukulan. Tidak ada kapal pengangkut antar bintang yang bisa datang, para penambang di Mars tidak dapat menerima sumber daya apapun, bahkan jika mereka menciptakan sumber daya mereka sendiri, mereka tidak dapat mempertahankannya lama-lama. Itu sebabnya, semuanya hilang sekarang, kata Babata. Luo Feng kaget, Jadi begitulah ceritanya, ini basis penambangan. Piramida ini adalah menara energi. Babata berkata, jenis menara energi ini, didasarkan pada model sumber energi ras otomaton yang lebih rendah, rasio kualitas harganya lebih tinggi. Dengan penggunaan piramida ini, ras manusia tidak akan pernah mengejar balapan robot. Ras otomat sangat maju dalam teknologi mereka. Babata tidak bisa tidak berkata, ras manusia tidak memiliki cara untuk bersaing dengan mereka. Misalnya, manusia hanya dapat mengandalkan evolusi untuk melangkah ke tingkat abadi, tetapi balapan mesin, sebenarnya milik makhluk hidup AI. Meski mereka tidak memiliki jiwa, mereka masih bisa memiliki kemampuan bertempur dari yang abadi. Luo Feng terkejut di dalam. Bentuk kehidupan AI, Meskipun mereka memiliki emosi manusia del, mereka tetap AI, tanpa jiwa. Sama seperti Babata, ras otomaton tidak memiliki jiwa, namun mereka mampu menghasilkan petarung yang abadi. Secara ilmiah, mereka memang sangat kuat. Hu, hu. Angin kencang bertiup melewati, membuat pasir dalam jumlah besar bergesir. Luo Feng berdiri di tanah. Babata, pindai mineral, kata Luo Feng. Mengaktifkan pemindaian mineral, kapal naga hitam yang melayang di tengah udara segera memulai fungsi pemindaian mineralnya, beberapa saat telah berlalu. Luo Feng, Mars memiliki simpanan kaya akan sumber daya mineral besi hitam, kata Babata. Besi hitam. Benar, jika diterjemahkan ke dalam bahasa China, Anda bisa menyebutnya besi hitam. Babata berkata, besi hitam adalah logam kelas A8, sangat kokoh, salah satu yang paling laris di alam semesta. Tidak ada logam kelas B. Alice Luo Feng berkerut. Dirinya saat ini, adalah binatang bertanduk emas tingkat bintang, menelan logam kelas B akan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Tidak, Babata berkata dengan penuh semangat, tapi jumlah besi hitamnya besar. Di dalamnya seharusnya ada cukup banyak esensi besi hitam. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Besi hitam adalah kelas A8, roh besi hitam adalah kelas B8, dan esensi besi hitam yang sangat langka adalah kelas C8. Sama seperti kapal planet Yunmo, hampir semua badan kapal terbuat dari esensi tembaga hibrid. Tembaga bibrida ini dengan sendirinya adalah logam kelas D9, rohnya adalah kelas E9, dan intinya adalah kelas F9. Mineral besi hitam yang besar, memiliki satu roh besi hitam dari 10.000 besi hitam normal bukanlah hal yang buruk. Sebuah esensi besi hitam dari 10.000 roh besi hitam tidak buruk. Contoh-contohnya sangat dibesar-besarkan. Besi hitam itu sendiri sangat berharga. Kapal Yunmo planet yang sebagian besar dibangun dari esensi tembaga bibrida pasti sangat mahal. Satu esensi tembaga hibrid saja akan membuat Tuan Domei menjadi gila karenanya. Namun, bahan yang dibutuhkan untuk perbaikan kapal, bahkan di wilayah yang luas di kerajaan Gunung Naga Hitam, tidak dapat ditemukan. Luofeng, Sembilan menara energi ini memiliki fungsi pemblokiran pemindaian. Mereka menyelimuti area tertentu, sehingga tidak dapat dipindai. Namun, di bawah menara energi, ada kota besi. Saya hampir tidak dapat memindai sebagian kecil kota besi, kata Babata. Kota besi, Luofeng terkejut, di bawah tanah terdapat kota besi. Namun, beberapa seratus meter yang aku pindai tidak memiliki kehidupan. Ayo pergi, ikuti terowongan kiri sepanjang 12 kilometer untuk masuk, kamu akan dapat mencapai kota besi bawah tanah. Permukaan Mars memiliki rute tertentu, yang tampak seperti terowongan besar yang runtuh secara alami dengan diameter beberapa ratus meter. Wush! Luofeng segera bergegas ke terowongan, menuju ke bawah tanah yang lebih dalam. Kota besi, Luofeng memperluas energi rohnya. Sebagai pembaca roh level 6 penjelajah bintang, memperluas energi rohnya memungkinkan dia untuk mencakup lebih dari area 6.000 meter. Hem, Luofeng mendarat di tanah. Di depannya, ada lumpur dan debu yang kabur. Dia hampir tidak bisa melihat logam hitam. Menggunakan energi rohnya, Luofeng telah menyadarinya sejak awal, dibalik semua lumpur adalah pintu kota yang sangat besar. Nomor 1, dorong hingga terbuka. Pikiran Luofeng bergerak, sementara dia sendiri melayang dan menciptakan jarak yang jauh antara dia dan pintu. Robot Black Metal muncul dari udara tipis. Secara kekuatan, Luofeng tidak bisa menandingi robot Black Metal ini. Gemuruh, lengan kuat robot Black Metal itu dengan keras mendorong pintu besi yang sangat besar itu, menggunakan kekuatannya, pintu besi itu bergemuruh dan perlahan terbuka. Sejumlah besar lumpur berjatuhan darinya, debu dan pasir memenuhi udara. Siu, siu-siu, pancaran cahaya putih yang menyilaukan melesat keluar, hampir menyelimuti seluruh sekeliling pintu besi, 7 sampai 8 sinar cahaya yang menyilaukan ditembakkan langsung ke tubuh robot logam itu, menghantam seluruh tubuhnya dan membantingnya ke dinding terowongan, menyebabkan sejumlah besar lumpur hancur, namun Luofeng berada jauh dari keruntuhan. Sial, kota besi ini masih beroperasi. Luofeng terkejut, pemindaian dari kekuatan spiritual saya menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun di sana yang tersisa hanyalah debu. 9 menara energi masih beroperasi normal, maka kota besi masih dapat beroperasi. Bahkan dengan semua manusia yang mati, pekerjaan dan kekuatan kota besi masih belum hilang. Babata berkata, Luofeng masuk, ini kota besi yang dibangun dengan segera, pertahanan mereka tidak akan sekuat itu. Juga saat ini, kontak awan anggur adalah penjelajah bintang level 9, hampir mengembus level star. Dulu ketika Luofeng bertarung melawan binatang bertanduk emas, kontak awan anggur sudah menjadi penjelajah bintang level 7. Ketika Luofeng merawat tubuhnya selama lebih dari setahun sebelumnya, kontak awan anggur berada jauh di laut dan Babata terus-menerus memberinya makan kristal mulia. Sebelum tahun itu berlalu, ia telah berkembang menjadi penjelajah bintang level 9. Satu-satunya hal adalah ia terjebak di ambang pintu, belum menyeberang ke tingkat bintang. Kecepatan ini, untuk kontak awan anggur yang dibudidayakan secara khusus, sama sekali tidak cepat. Kota Besi Luofeng bergerak di depan robot logam, terbang jauh di bawah tanah menuju kota besi, menahan satu sinar laser dan bergegas masuk. Kota yang gelap, dengan pemindaian energi roh Luofeng, dia menyadari kepadatan kelompok bangunan di dalam kota sangat tinggi. Luofeng, hampir seluruh kota terbuat dari besi hitam. Babata berkata, cepat, ikuti apa yang aku katakan, pertama-tama putuskan aliran listrik, mencegah beberapa bangunan penting kota besi ini rusak. Baik, Luofeng sangat jelas tentang pentingnya memutus jatuh daya. Sisi kiri, buat kurva, sisi kanan, ya. Babata mengarahkan, dengan sangat cepat membawa Luofeng ke tempat di mana sejumlah besar pipa logam berkumpul dengan rapat. Gunakan inti sari tembaga hibrit, potong semuanya, kata Babata. Dibalut baju besi kontak awan anggur merah, Luofeng melihat pipa 100 meter di depannya, pikirannya bergerak. Siu, siluet pecahan merah darah melewati pipa satu demi satu, dengan Luofeng menjadi pembaca roh penjelajah bintang level 6, ditambah kekuatan jiwa star level 3-nya, total 32 kuat seperti benang baja energi roh mengelilingi pecahan inti tembaga hibrit, klang. Klang, klang, suara menusuk telinga dari besi yang ditebas bergema. Sejumlah besar percikan terbang, demuru, ledakan dari logam di samping. Masih ada delapan menara energi lagi, kata Babata. Babata, tunjukkan jalannya. Luofeng dengan cepat terbang. Ini adalah basis mineral. Sejak penghancuran kapal transportasi antar bintang dan menipisnya sumber daya, bersama dengan dampak lingkungan, para penambang terpaksa bersembunyi di bawah tanah, mengandalkan sejumlah besar mesin untuk segera membangun konstruksi mentah untuk kota airan. Bahan paling melimpah, besi hitam digunakan untuk sebagian besar kota. Setelah bertahun-tahun, menara energi masih berjalan dan kota ini masih berfungsi, itu pasti patut dipuji. Beberapa menit berlalu, semua pasokan energi ke kota besi dipotong oleh Luofeng. Luofeng, jika tebakanku tidak salah, semua esensi besi hitam yang digali oleh para penambang nanti seharusnya disimpan dengan hati-hati di suatu tempat. Mari kita mulai penggalian kita, apapun yang kita anggap berharga, kita akan mengambilnya, itu semua, kata Babata. Luofeng segera terbang di dalam kota besi bawah tanah, dan memulai penggalian besarnya. Sekian alur cerita Swallowed Star Season 3. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya, dan sharenya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.